Halo, Alphabet melaporkan pendapatan dan pendapatan yang lebih lemah dari perkiraan untuk kuartal keempat karena belanja iklan online yang lebih lemah membebani kinerja. Perusahaan juga memperkirakan bahwa hasil kuartal pertama akan mencerminkan pukulan dari biaya yang terkait dengan sekitar 12 ribu, atau 6 persen dari pemutusan hubungan kerja global perusahaan. Apple melaporkan pendapatan kuartal pertama tahun fiskal 2023 sebesar 117,2 miliar dolar, turun 5 persen dari tahun ke tahun, dan laba kuartalan persaham sebesar 1,88 dolar, meleset dari ekspektasi analis. Basis terinstall Apple melampaui 2 miliar perangkat aktif dan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa untuk semua kategori produk utama. Perusahaan memperkirakan bahwa pendapatan akan turun untuk kuartal kedua berturut-turut tetapi penjualan iPhone kemungkinan akan meningkat karena produksi telah kembali normal di China setelah penutupan terkait COVID. Amazon.com melaporkan pendapatan kuartal keempat sebesar 149,2 miliar dolar yang melampaui ekspektasi, tetapi laba 0,03 dolar persahamnya meleset dari perkiraan 0,17 dolar. Perusahaan mengatakan laba operasinya bisa turun menjadi 0 pada kuartal saat ini karena penghematan dari PHK tidak menutupi dampak keuangan dari konsumen dan pelanggan cloud yang menekan pengeluaran. Dan sementara pendapatan liburan Amazon mengalahkan ekspektasi Wall Street, perusahaan yakin pertumbuhan penjualan dalam bisnis cloud yang telah lama menguntungkan akan melambat untuk beberapa kuartal berikutnya. Aktivis investor Rian Cohen mengumpulkan saham yang cukup besar di Nordstrom dan berencana untuk mendesak rantai department store untuk melakukan perubahan pada duanya setelah penurunan harga saham, Wall Street Journal melaporkan pada hari Kamis. Cohen dilaporkan sebagai salah satu dari lima pemegang saham bukan keluarga teratas perusahaan. Tesla menjual 66.051 kendaraan listrik buatan China pada Januari. Itu naik 18 persen dari Desember, dan 10 persen lebih tinggi dibandingkan Januari tahun lalu. Perusahaan sekarang berencana untuk meningkatkan produksi di pabrik Shanghai selama 2 bulan ke depan untuk memenuhi permintaan yang dipicu oleh penurunan harga awal bulan lalu pada model terlarisnya. Sebagai tim Pilip Capital, kami mengucapkan semoga hari-hari Anda bahagia dan sehat.